Intro Snapdragon 675 merupakan chipset seri 600 yang paling powerful saat ini dan cukup banyak dipakai di HP kelas menengah premium contohnya seperti Samsung Galaxy A70 dan Vivo V15 Pro Snapdragon 675 ini punya CPU yang powerful bahkan bisa dibilang lebih baik dibanding Snapdragon 710 itu CPU, tapi GPU Adreno 612-nya di atas kertas masih dikatakan di bawah Adreno 616 milik Snapdragon 710 tapi apakah performa gamenya tetap baik? mari kita tes sebagai informasi, device yang saya gunakan itu campur ya antara V15 Pro dan Galaxy A70 karena performa gaming antara keduanya mirip walau ada yang beda sedikit sih yang nanti bakal saya tunjukkan juga pertama, saya coba tes game Asphalt 9 settingan grafis seperti biasa saya naikkan ke high quality dan reset gamenya terlebih dahulu pas saya main, ada hal yang cukup mengejutkan entah kenapa game ini terasa nggak smooth ya kalau kalian cek indikator fps-nya cuma dapat di sekitar belasan fps doang ini bikin saya kaget sih nah, karena penasaran saya coba lagi main di V15 Pro dan ternyata performanya sama dengan yang main di A70 tadi terasa agak patah-patah dan frame rate menunjukkan cuma dapat di angka belasan fps mungkin ini ada hubungannya dengan update terbaru di gamenya antara ada bug atau settingannya kini berubah selanjutnya saya main game darkness rises dengan settingan grafis yang saya set ke high game ini pas saya mainin terasa smooth banget bisa dapetin high frame rate dan cukup stabil di kisaran 58 fps kalau visual lagi rame, palingan ada frame drop ke 53 fps dan itu nggak lama overall game ini smooth banget dimainin di device Snapdragon 675 ini terus saya coba main game Shadowgun Legends pertama, saya set grafik detail ke ultra high dan fps limit ke 60 pas main di settingan ini, sebetulnya bisa dapet 26-30 fps tapi memang kurang stabil aja jadi kalau lagi nemu banyak musuh, frame rate bisa turun ke 20 fps atau bahkan lebih rendah di tengah game saya coba ganti grafis ke high di settingan grafis ini saya merasa nggak terlalu beda jauh dengan yang tadi bahkan kalau kita perhatikan indikator fpsnya, frame rate stabil di belasan fps doang di tengah game saya coba ganti lagi grafisnya ke medium nah disini baru bisa dapetin angka di atas 30 fps tapi itu nggak bertahan lama pas ketemu musuh banyak dan visual lagi rame, frame rate turun ke 20-an fps tapi menurut saya masih playable dan cukup nyaman di settingan medium ini Shadowgun Legends ini adalah salah satu game terberat yang pernah saya coba dan overall performanya di HP ini masih oke karena Snapdragon 675 ini belum termasuk chipset high-end ya masih di mid-end setelah itu, saya coba tes Modern Combat Vsus di V15 Pro saya coba set grafis ke quality atau yang paling tinggi pas main, saya merasa game ini cukup smooth dimainkan di HP ini kalau diperhatikan indikator fpsnya, bisa dapet angka maksimal 31 fps tapi kalau lagi rame banget kurang lebih bisa dapet frame rate stabil di angka 26-28 fps ini udah oke banget menurut saya dan yang terpenting nyaman buat dimainin selanjutnya saya coba main game Super Mecha Champions untuk settingan grafis, kurang lebih saya set ke rata kanan oke, ini pertama kalinya saya main game ini jadi ternyata game ini mirip kayak Fortnite ya konsepnya Battle Royale tapi di sini ada unsur mecha-nya pas main, performa gamenya terasa smooth walau ternyata memang belum dapet high frame rate tapi frame rate bisa dapet cukup stabil di sekitar 30 fps paling pas efek visual lagi rame banget di layar ada frame drop sedikit dapet di kisaran 25-28 fps masih oke banget dan nyaman pastinya overall, game ini performanya masih cukup memuaskan di device Snapdragon 675 selanjutnya saya main game Honkai Impact 3 nah ini yang cukup menarik pertama saya coba dulu main di Galaxy A70 seperti biasa, settingan grafis saya set ke high quality atau rata kanan pas main, saya bisa dapet high frame rate di atas 50 fps bahkan bisa sentuh angka 57 fps tapi kalau lagi rame banget, bisa turun ke 40-an fps bahkan bisa sentuh angka 32 fps nah, pas di bagian sini nih, yang banyak robot memang terasa efeknya rada berat konsekuensinya ada frame rate dan frame rate jadi stabil di kisaran 40-an fps doang atau bahkan sampai 30-an fps tapi pas saya main di vivo entah kenapa saya bisa dapetin performa yang lebih baik padahal settingan grafisnya sama persis saya bahkan sempat menyentuh angka 61 fps pas visual lagi rame banget bisa bertahan cukup stabil di 58 fps di bagian yang robot ini memang ada bagian yang frame drop sampai 41 fps tapi cuma sedikit doang masih banyak momen yang bisa stabil di angka 58 bahkan sampai 60 fps berbeda dengan A70 yang lebih banyak stabil di angka 40-an fps tadi saya kurang tahu kenapa tapi di game ini memang ada sedikit perbedaannya padahal konfigurasi RAM-nya juga sama yaitu 6 GB di antara kedua device ini terakhir kita tes game PUBG untuk settingan grafis kita bisa pilih sampai HD dengan frame rate maksimal high ada juga pilihan smooth and balance dengan frame rate maksimal ultra pertama saya cobain settingan HD dengan frame rate high dulu ya di kedua hape ini bisa mendapatkan performa yang smooth dan stabil di mata saya kalau lihat indikator fpsnya bisa cukup stabil di angka 30 fps ada frame drop tapi palingan cuma turun dikit doang dan jarang banget pas saya coba dan kedua hape ini performanya mirip setelah itu saya coba di sharingan balance dan frame rate ultra di settingan ini bisa dapetin frame rate yang lebih mulus dibanding settingan high tadi pas cek indikator fpsnya bisa dapet angka yang cukup stabil di 40 fps apakah ada frame drop? udah pasti ada tapi cukup jarang saya temukan dan palingan turun ke 35 fps overall sih masih smooth dan stabil di mata saya secara keseluruhan buat main game PUBG sudah pasti lancar di kedua hape ini yang pakai chipset Snapdragon 675 selebihnya seperti game MOBA harusnya lancar banget ya secara keseluruhan sih kalau kalian mau main game berat dengan settingan grafis yang cukup tinggi chipset Snapdragon 675 menurut saya sudah cukup bisa diandalkan oke sekian dulu video tes gaming di device Snapdragon 675 ini semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian dan sampai bertemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati